Beda dari mantan suami Ayu Ting Ting, Ayah Rozak belak-belakan ungkap karakter asli calon menantunya. Ayah Rozak, bapak kandung Ayu Ting Ting mengaku bahagia putrinya sudah resmi bertunangan dengan Muhammad Ferdana. Dia pun mengaku senang dengan sosok lelaki yang berprofesi sebagai prajurit TNI ini. Kepada awak media, mantan pegawai negeri sipil itu mengaku calon menantunya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya sudah seperti anak sendiri, ungkap Ayah Ojak saat ditemui awak media belum lama ini. Bahkan, lelaki yang kini mencoba peruntungan dengan membuka usaha kuliner itu mengaku senang karena lelaki yang disapa dana itu sudah memanggilnya Ayah. Ayah dong panggilannya, ucap Abdul Rozak. Lelaki berbadan kuris itu mengaku senang bisa menjodohkan putrinya dengan Muhammad Fardana. Pasalnya sang calon menantu memiliki sifat yang baik. Udah pasti Ayah yakin banget karena anaknya baik, ujarnya. Selain itu, yang semakin membuat yakin Ayah Rozak ingin menikahkan putrinya dengan Muhammad Fardana karena ibadahnya kuat. Ibadahnya juga luar biasa, Alhamdulillah. Tutur kakek Bilkis ini. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting resmi bertunangan dengan Muhammad Fardana. Sayang belum diketahui kapan mereka bakal menggelar pernikahan. Namun kabarnya, Ayu sudah menyiapkan acara pernikahan dengan meriah. Bahkan persiapan pernikahannya sudah mencapai 50%. Ini menjadi hal yang paling membahagiakan. Pasalnya Ayu Ting Ting bakal memutus status jandanya setelah sebelumnya gagal membangun rumah tangga dengan N.G. Baskoro. Terima kasih telah menonton!